Politikus PDI Perjuangan Arya Bima menanggapi santernya kabar partainya disebut memperumit situasi jika bergabung dengan Koalisi Besar. Ia mengaku geram karena partainya disebut ngotot pengajukan kader dari tokoh internal partai. Bahkan partai berlambang banting itu menantang Koalisi Besar segera deklarasi tanpa PDIP. Dijelaskan Arya Bima sejatinya PDI Perjuangan bisa saja mengusung Capres-Cawapres sendiri tanpa berkoalisi. Arya menegaskan PDI Perjuangan sejatinya bisa mengusung Capres-nya atau Capres-nya sendiri. Arya Bima menegaskan bahwa kerjasama Koalisi itu bersifat dinamis. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengklaim wacana Koalisi Besar sebenarnya merupakan gagasan partainya. Namun penyebutannya yang berbeda bukan Koalisi, melainkan kerjasama politik. Saat Ketua DPP, PDI Perjuangan Puan Maharani melakukan silaturahim kepimpinan parpol adalah untuk membangun kerjasama politik. Menurut Said, sejatinya ketika dulu Ketua DPP melakukan silaturahim, kepimpinan parpol adalah untuk membangun kerjasama. Hanya saja dia menyebutkan koalisi besar tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dipakai Indonesia. Said menegaskan penamaan yang tepat adalah kerjasama politik besar atau kerjasama akbar parpol. Namun gagasan tersebut kini digunakan untuk menyatukan dua koalisi menjadi koalisi besar. Koalisi besar yakni dengan menggabungkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!